Hai Fit gimana bisa ngomrofit Hai gimana di rumah diri itu video itu di mana aja boleh ya bersedia makulah tuh hahaha Oh oh deketnya Oh siap sokatnya jalan sokatnya kita akan ngikutin-ngikutin dari belakang sana ya dan kita akan mengikuti pesan-pesan Pak ada kan jalan musuh Pak ya menang mau menang-menang dari upanan menurutnya jadi adalah dapur dari neng-neng titri dan disini juga ada ini sahabat ya tuh mungkin disini suka bikin gula ya aduh capek dan biasa merenya duh kalau duduk disini teh aku lihatin ke sahabat itu ini ya nah oke sahabat bismillahirrahmanirrahim nanti kita akan bertanya sama pimpin ya sahabat ya hehehe mudah-mudahan pertanyaan kita bisa mewakili dari pertanyaan sahabat yang mempunyai di luar sana ini teh boleh benar boleh nanya sebentar ya ya kita berbincang-bincang aja lah ya biar sahabat yang mempunyai di luar sana biar nggak penasaran tentang fitri bagi yang penonton baru disini teh perkenalkan sahabat namanya fitri usianya 25 tahun terus lagi punya anaknya katanya belum katanya belum punya anak tuh sahabat ya dan menikahnya itu bulan apa saya nggak tahu nanti kita akan tanyalah ya dan lah punya pacar apa belum saya juga belum tahu ini tehnya hehehe bersedia insyaallah siap ya udah janteng tegang itu biasawe hehehe kan ya kayak biasa biasawenya hehehe ini teh namanya putri eh apa jangan ada putri lestari oh putri lestari alhamdulillah ya kalau yang dulu pernah jp ngeplogma itu namanya putri sakila kalau ini emang putri lestari oh hehehe yang satu lagi kemarinnya siapa? si ipi si ipi udah berangkat berangkat kerja? oh semuanya aduh gagal itu ketemuh lah serang si itu si ipi iya kurangatnya itu berangkat? berangkat kerja emang? dukat hachan tapi ada niat kerja niat masih ada cuma cuman masih pengen dirumah dirumahnya pitnya jadi gini ya namanya kan putri lestari ya oh pitri lestari usinya 25 tahun ini boleh mengenang gak masa lalu gitu boleh? boleh ya? kan sempet nikah sempet nikah di tahun? 2017 2017 berarti sudah 6 tahunan gak ya? kurang lebih oh 5 tahun 6 berjalan ya? 5 tahunan padahalnya? 5 tahun cerai sudah berapa? cerai tahun 2019 berarti 2 tahun nikah tiap orangnya? berarti 4 tahun menjanda menjandanya 4 tahun tapi belum punya anak yang pitnya alhamdulillah ya alhamdulillah belum punya anak belum ada korban bisa dibilang anak jadi korban aja korban perceraian bukan korban KDRT bukan korban perceraian terus lagi sekarang udah punya penampingan belum? belum 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 punya calon lagi kalau misalkan ada penonton yang mau pulosok sepertinya mau ngelamar aku mau hanggir gitu gak tau gak tau oh mungkin kan kalau melamar ya itu mah kan urusan belakangan yang penting kita mah perkenalan jadi kalau udah ada perkenalan akan tau karakter masing-masing itu ya harus perkenalan dulu tapi ini tuh belum punya calon suami belum ya alhamdulillah tuh sahabat ada itu sebenarnya kode tuh buat sama pelocok ada di luar sana kode keras itu tuh eh dulu kenapa sih sampai bisa seceranya ya ada lah masalah ada masalah yang tidak bisa dipecahkan gitu ya oh ya mungkin yang namanya juga hidup keluarga pasti ada masalah yang dimana masalah itu ada yang bisa dipecahkan ada yang tidak gitu ya terus lagi sekarang kan sudah hampir 4 tahun selama 4 tahun ada di rumah apa kerja sekarang kerja di rumah sih baru oh berarti kerja gitu ya Jakarta gimana Jakarta di Bogor jadi gini Fitya ini mohon maaf ya sebelumnya BP lancang nanya boleh ya itu mah kalau bisa dijawab ya boleh boleh dijawab kalau gak bisa dijawab angkat tangan aja lamba ikat tangan gitu gini ya banyak banyak segelintir orang lah ya bukan banyak tapi segelintir orang ada yang ya menafsirkan atau bisa dibilang seperti itu tanah kutip kalau yang namanya janda mungkin Fitri juga mengertilah ya dari ucapan dari apa pertanyaan dari JP banyak juga ya yang ngobrol tentang janda itu yang dibilang dicap pelakor atau apalah gitu ya gak baik di mata tetangga gitu ya pasti tanggapan Fitri kumaha gitu ya dari Fitri sih kumahin bodo amat bodo amat soalnya kan emang terlakuin selagi kita bener buat apa soalnya kan menjadah bukan kemauan takdir tapi takdir bisa dengan cara kita cepat-cepat menikah belum ada jodoh belum ada jodoh tadi sahabat ya di sini sebenarnya JP bukan hanya nge-plop yang namanya janda itu bukan satu sahabat ya bukan Fitri Lestari eh Lestarinya pada Sinta juga terus lagi banyak lah ya kalau misalkan sahabat yang mempelosok mengikuti dari awal yang sahabat akan tahu yang dimana jampelosok sudah memposting janda-janda ya hanya untuk jadi gini ya sahabat kenapa ada juga yang komentar jampelosok katanya janda terus mulu katanya banyak Fitri yang komentar juga jadi kita di sini klarifikasi sahabat ya tadi juga saya pernah melontarkan pertanyaan sama Fitri yang dimana para janda suka dibilang ya takutnya seperti pelakor-pelakor itu lah ya ya takut seperti itu jadi JP disini bisa digarisbawahi hanya ingin membantu aja ketika para janda saya juga gak mau para janda disebut pelakor maka dari itu yang mempelosok mempublikasikan yang dimana para janda ya bisa dibilang harus cepat-cepat mengikah lah gitu mungkin hanya itu aja yang bisa JP bantu buat para ya tanda kutif janda lah ya disini juga JP bisa menjembatani ketika ada yang mencari jodoh atau apalah ya nanti kita akan comblangkan jadi mak comblang bener kemarin banyak yang silaturahmi yang merenang niat silaturahmi tapi selebih lama gak tau lah JP mah selebih lama itu mah terserah mereka cuma JP disini cuma menjembatani ketika mau yang silaturahmi Insya Allah akan saya dampingin juga kita jadi ya itu mah hanya obrolan hangat aja lah kita jangan dimasukin ke hati tinggal sama si mama kadang sama si mak misalkan berdekatan juga rumahnya disini suasananya gak enak ini udah udah aja disitu jadi gak kelihatan kalau enak kelihatan kelihatan selama menikah pernah apa yang namanya pernah keluar rumah atau enggak maksudnya punya rumah atau enggak gitu oh enggak 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 punya rumah alhamdulillah belum punya rumah ya alhamdulillah aja gitu gitu ya si mama juga masih nampung walaupun gak punya rumah si abad juga masih nampung selama menikah kadang di mertua kadang di mama kadang di si mama kadang di si abah iya dimana rumah si abah yang ditnya jadi sahabat fitri itu belum punya rumah katanya iya belum punya rumah tapi alhamdulillah belum punya rumah belum punya anak gitu takutnya udah punya anak belum punya rumah wah lebih kasus gitu diam sama sama maha terus boleh nanya lagi ya boleh boleh ini misalkan ya dalam waktu dekat ini ketika sudah dipublikasikan sama zamam bloso terus ada yang mau silaturahmi boleh silaturahmi ya dengan catatan harus saling margai lah ya gitu ya agak sopan santun menurutnya karena janda juga pengen dihormati gitu kadang-kadang kan yang namanya janda tadi juga bisa digarisbawahi ya seperti ada takutnya ada punya pikiran negatif dari orang lain karena banyak janda yang berkeliaran disana janda yang negatif tapi kita alhamdulillah sudah dijauhkan dari hal yang negatifnya mudah-mudahan ada ya ini kita akan bongkar lagi sahabat ya kita akan bongkar tentang pitri cowok seperti apa sih yang didamakan seperti pitri itu ya baik tanggung jawab itu mak udah udah basi kan karena cowok yang ditanggung jawab ya tanggung jawab sama intunya jadi jadi intinya yang namanya cowok itu harus tanggung jawab dalam hal apapun gitu ya bukan hanya dari tanggung jawab untuk menapkahinya bukan tanggung jawab dalam berbagai apa aja mungkin itu salah satunya ya intinya kita juga yang membina rumah tangga itu harus saling mencintai selama menjanda punya udah punya pecar belum pit pernah tapi udah sekarang oh udahan kunah-unah tuh itu dilanjutkan gitu barat cowok itu bener oh itu bener jadi itu bener tuh sama sahabat ya mungkin ya yang namanya cewek mah harus jadi gini sahabat ya kalau yang namanya cewek itu kan dalam sunda mah kita bisa kita bisa nyangan lah gitu ya gak bisa mencari cuman bisa menerima gitu kadang-kadang jadi intinya menerima apa adanya kadang-kadang suka ada jawaban seperti itulah ya mohon maaf ya disini ada telepon dulu ini kita akan break dulu sebenarnya baru santanya sampai mananya ngobrol oh pak baru santanya ada telepon dulu ya mohon maaf ya kita ngobrolnya sambil jalan aja ya biar ya suasananya biar gak beku disini diam ya sambil jalan makan kita mungkin ada suasana baru lah gitu ya disini aduh halaman rumah disini enak disini juga aduh ini apa namanya ini pagarnya dibuat dari ini tanaman seperti ini tuh ini mas suka diurus ya dimana ini enakkan ya ngobrol ya karena waksunya juga sudah siang ini ya mungkin ya hanya pertanyaan seperti itu yang bisa kami sampaikan buat dan mungkin insyaallah di lain waktu kita akan ngobrol lagi sama fitri ya sahabat ya fit terima kasih ya atas waktunya ya terima kasih juga sudah bisa menemani JP ngobrol dan juga apa ya sudah bisa menjawab pertanyaan semoga pertanyaan ini mewakili dari sahabat jamuklosok ya gitu ya semoga jamuklosok yang ada di dalam sana puas dengan pertanyaan walaupun pertanyaannya agak ngelantur ini sudah makan belum udah makan belum udah makan udah mandi udah udah nyuci udah nyuci pakaian udah ya udah kelahiran tahun 98 berganti usia januari januari kemarin waduh terlambat sahabat ya terlambat udah berapa bulan 4 bulanan gak hampir 4 bulanan lah ya mungkin tahun depan kita akan ngobrol apa ya bukan ngobrol tiup lilin perhatian 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 selama ini pernah tip lilin kena tapi bareng temen oh enggak mungkin pacar dulu pernah itu enggak dia pelilin pernah enggak 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 takut nak takut sebelum ke bulan januari yang akan ya yang akan datang jadi sebelum bulan januari takut nikah aku mahan nanti oh ya takut takut keburu nikah gitu ya kemudah-mudahan aja jangan dulu nikah mudah-mudahan aja cepet nikah cepet nikah terus lagi punya momongan eh jangan dulu punya momongan bikin aja rumah dulu ya biar nyaman gitu ya kalau sama keluarga kan enak lah gitu ya kalau udah punya rumah mah jangan numpang sama si mamah terus jangan untung aja Fitri ini belum punya anak jadi bisa kemana-kemana bisa main kesana-kemari gitu tapi ini belum main belum main belum gak ada yang ngajakin emang itu ke pantai aku tahu nanti itu ke pantai itu yang ngajak kode kode keras lagi gak ada yang ngajak katanya oke sahabat mungkin ya vlog ini hanya vlog biasa-biasa aja lah ya mungkin bisa vlog ini bisa dijadikan acuan juga buat sahabat jamoposek jangan duduk sana jangan mau menjadi seorang jadak ya takutnya menjanda itu takut pada yang bilang hal yang negatif takut seperti yang kita obrolkan tadi ya mudah-mudahan yang mau masuk di sana yang janda apa namanya yang janda cepat-cepat menikah termasuk mitri juga ya semoga nanti kalau misalkan punya pacar menjadi pacar yang bisa menerima apa adanya bukan menerima ada apanya tapi menerima apa adanya oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.